Jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta, malau ku tahu kau ada pemiliknya Rasanya jadi anak legenda musik Indonesia itu ada dua sisi ya It's a gift and it's a curse Dua-duanya sama, menurut gua giftnya itu banyak, curse-nya juga banyak Jadi sama, sama imbang, sama beratnya sama Gua mulai dari curse-nya dulu mungkin, gua terbebani ya, dari dulu Kita empat bersaudara, gua tuh empat bersaudara, gua anak paling musik Kakak-kakak gua pun juga ngerasa hal yang sama ketika kita tumbuh Ya maksudnya, kalau di lingkungan sekolah aja tuh pasti langsung kesorot Kitanya tuh langsung kesorot dan apa ya, itu bukan gift sih Jadi sebenernya itu kayak curse gitu, jadi kayak apa-apa diliatin guru, apa-apa disorot sama sekitar lah ibaratnya gitu Itu membuat kita nggak nyaman sih sebenernya Apalagi terus, apalagi pas gua nyemplung di dunia musik ya, tahun 2022 itu awalnya banget gua ketakutan parah Karena terbebani dari nama besarnya bokap gitu, ya takut, banyak takutnya lah, terbebani pasti kan namanya gede banget dan semua orang di Indonesia tuh tau siapa dia Terbebani banget, tapi yang gua sekarang mau jelasin, gift-nya juga sama besarnya Ibaratnya pas gua mulai bermusik itu tidak mulai dari, mulai dari nol juga, cuman gua networkingnya udah ada gitu, itu kan gift, networkingnya udah ada Itu sih paling-paling yang gift-nya paling, itu networking, networkingnya terus nyari parkir gampang waktu, kalau dia masih hidup ya Nyari parkir gampang, tinggal buka jendela, soh-soh, sehaya aja ke tukang parkirnya Oh iya mas, langsung di, langsung di, ini, ini parkir ada disini gitu Paling, paling ada beberapa kemudahan yang kita dapet gitu